Sesosok mayat laki-laki ditemukan warga sedang dimakan oleh biawak di saluran air. Belakang tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi. Mayat tersebut ditemukan dengan kondisi tangan dan kaki terikat, serta kepala ditutup karung beras. Warga dan tim sargabungan berupaya mengangkat jasad korban dari saluran air yang letaknya di belakang TPST Bantar Gebang. Ciketing Udik, Kota Bekasi. Sesosok mayat ini ditemukan warga dalam kondisi tangan dan kaki terikat, serta kepala korban ditutup dengan karung beras. Polisi datang ke lokasi untuk meminta keterangan saksi. Belakangan diketahui korban bernama Waryanto, warga Gunung Kidul, Kabupaten Belora, Jawa Tengah, yang bekerja sebagai petugas kebersihan di TPST Bantar Gebang selama 10 tahun. Diduga Waryanto merupakan korban pembunuhan. Hasil-hasil yang bisa kami sampaikan, kita mengumpulkan keterangan saksi dari hasilnya bahwa saksi melihat, menyampaikan dia melihat tumpukan kain sedang dimakan diawak. Kemudian dideketin lagi, dideketin ke tumpukan kain tersebut, ternyata jenazah seorang laki-laki. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan pihak TPST untuk mengangkat jenazah tersebut. Jadi jenazah ditemukan, kondisi kaki terikat, tangan terikat ke belakang, kemudian kepala terbungkus karung beras. Tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi Kota, dan Posek Bantar Gebang mendatangi kontrakan korban di Jalan Mangga, Ciketingudik, Kota Bekasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan di TKP, polisi belum temukan bukti untuk membuat kasus ini terang-benerang. Melaksanakan pengecekan ke rumah korban, yang mana perlu kami lakukan ini untuk dalam rangka kepentingan penyelidikan. Namun terkait dengan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana ini juga kami belum temukan. Sampai saat ini kami masih, tim gabungan masih bekerja untuk melakukan interogasi saksi-saksi yang ada di sekitar kontrakan korban. Ini ada beberapa kontrakan yang menangkah hari ini kami akan lakukan interogasi. Sejauh ini polisi telah meminta keterangan 11 orang saksi, termasuk rekan korban yang bekerja di TPST Bantar Gebang. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi.